Intro Halo anak hebat, apa kabar mu hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan anak-anak ibu semua beratakan keadaan sehat walafiat Dan masih tetap semangat untuk belajar meskipun dari rumah Hari ini kita akan masuk tema 2, bentuk marahku Kemudian sub tema 3, rumah menggambar Dan pembelajaran 1 dan 2 Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai belajar Kita akan berdoa dulu Yang Islam, berdoa seperti yang sudah ibu ajarkan doanya Kemudian yang non-Islam Berdoa menurut agama dan ajaran agama masing-masing Sekarang kita akan berdoa bersama-sama Berdoa dimulai Baiklah anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini Sekarang sebelum kita mulai Ibu mau bertanya dulu Siapa anak-anak ibu yang senang menggambar? Nah, ibu yakin hampir semua anak-anak ibu senang menggambar, senang mengwarnai Kenapa? Karena dengan menggambar itu membuat hati kita senang Kita bisa melihat keindahan dari sebuah gambar Nah, menggambar itu bermacam-macam Ada yang namanya menggambar di udara Ada yang menggambar di kanvas Ada yang menggambar di luku gambar atau kertas Nah, sekarang kita bagaimana cara kita menggambar yang baik Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana kita duduk Yang baik saat menulis dan membaca Nah, sama Saat menggambar kita juga harus Posisi badan kita harus tegak lurus Saat kita menggambar Supaya apa kemarin? Supaya mata kita tidak rusak Supaya pertumbuhan badan kita juga bagus Nah, seperti Benny Benny senang menggambar Nah, untuk menggambar itu Kita membutuhkan apa saja Alat-alatnya Nah, menggambar itu kita membutuhkan Umpamanya Pensil warna Lagi Air namanya Ada lagi namanya Crayon Ada lagi namanya tentu saja Buku gambar Atau kertasnya Atau kanvas Kemudian ada lagi Pensil tentunya Dan ada lagi namanya Cat air atau cat minyak Kalau kita menggunakan Cat air atau cat minyak Kita membutuhkan kuas Untuk melukisnya Sebagai alatnya Kemarin kita sudah belajar Bagaimana yang namanya Fingerprint Kita bisa menggunakan Jari kita untuk Melukis atau memberi warna Pada gambar Tapi sebelum itu Kita akan belajar namanya Menggambar di udara Seperti apa lagi ya Menggambar di udara itu Nah, menggambar di udara itu Kita menggambar memang di udara Umpamanya Kamu ingin membuat daun Nah, kamu hanya melukis Seperti ini saja Nah, ini Membuat daun namanya Artinya membuat bunga Nah, itu namanya Menggambar di udara Bisa juga kamu Menggambar di punggung temanmu Punggung adikmu Atau kakakmu Kamu bisa main Menggambar sambil main Pertebak-tebakan Gambar apa yang kamu buat Di punggung temanmu Atau adikmu Kemudian ada lagi Namanya Menggambar di pasir Nah, itu bermacam-macam cara Untuk menggambar Nah, nanti ada cerita lagi Bagaimana Udin dan keluarga Senang menggambar Kalau Udin Senangnya menggambar Binatang Kalau ayahnya Senangnya menggambar Gedung dan rumah Ibu senang menggambar bunga Pak Amat Udin senang menggambar Mobil-mobilan Hasil gambar mereka Yang sudah bagus Sudah diwarnai Nanti akan dipajang Di ginding rumah Supaya apa? Supaya nanti Rumahmu Atau rumah Udin Nanti akan kelihatan Lebih indah Karena gambar itu Membuat kita Menjadi Senang melihatnya Karena mencerminkan Keindahan Nah ya Nanti ada video Bagaimana Cara kita Menggambar Dengan cara Mencetak Apalagi itu Mencetak ya Nah Mencetak itu Kita menirukan Atau menjiplak Gambar Ke kertas Mumpamanya Kamu ingin Menggambar Tutur botol Kamu ambil Tutur botol Letakkan di atas Kertas Nanti kamu ikuti Pinggirannya Nah itu namanya Mencetak Setelah itu Baru kita Beri warna Nanti ada videonya Kamu bisa lihat Nanti kamu Cobakan di rumah Ya Cobakan di rumah Bisa bantu Orang-orang Tuamu Tapi harus Kamu lakukan sendiri Nanti kamu Kirim hasilnya Kepada gurumu Nah itu namanya Teknik Mencetak Ya Mencetak Gambar Nah Sekarang kita akan Masuk ke Pembelajaran 2 Nah Pembelajaran 2 ini Bagaimana Siti Dan teman-temannya Berolahraga Bisa aja Berolahraga Apa yang mereka Lakukan Mereka Berdiri Berpasang-pasangan Berdua-berdua Saling berhadapan Kemudian Saling Memegang Tangan Masing-masing Tangan-temannya Dikeyang Siti Tangan-siti Dikeyang Temannya Nah ya Kemudian Mereka saling Mendorong Secara Bergantian Bergantian Kiri Kanan Kiri Kanan Nah Kerakan mereka itu Seperti orang Sedang Menggergaji Kamu bisa Lakukan juga Dengan adikmu Di rumah Atau Temanmu Saat bermain Tapi ingat sekali lagi Bermain Dengan Hal yang Menyenangkan Tidak Tidak Boleh Berkelahi Tidak Boleh Ribut Ya Berolahraga Itu Hal yang Menyenangkan Ya Jadi anak-anak Harus lagi Berolahraga Meskipun Di rumah Kenapa Karena Olahraga itu Membuat badan kita Menjadi Sehat Sehat Nah Sekarang Kamu bisa Cobakan Di rumahmu Bagaimana itu Mencipta Ya Kemudian sekali lagi Kiri Hasilnya Dengan gurumu Kemudian kamu bisa Berolahraga Dengan adikmu Kakakmu Olahraga yang Tidak Berbahaya Nah Seperti yang Ibu tirukan tadi Bagaimana kita Saling berolahraga Berpegangan tangan Dengan teman Adik Atau kakak Sekarang Anak-anak Kita Saksikan Video yang Ibu Berikan Untuk Kamu Tema Dua Kegemaranku Subtema Tiga Gemar Menggambar Menggambar Adalah Kegiatan Yang Menyenangkan Perhatikan Gambar Mereka Yang Sedang Asik Menggambar Semua Anak Senang Menggambar Pembelajaran Perhatikan Gambar Siti Dan Teman Temannya Kita Dapat Bercerita Dengan Gambar Kita Dapat Menikmati Keindahan Lewat Gambar Menggambar Dapat Membuat Hatimu Senang Kita Sudah Tahu Bagaimana Posisi Duduk Saat Membaca Dan Menulis Begitu Juga Saat Kita Menggambar Posisi Badan Harus Tegak Lurus Perhatikan Gambar Gambar Berikut Yuk Kita Mulai Berlatih Menggambar Awali Dengan Kegiatan Mencore Di Udara Atau Di Awang Awang Kamu Tulis Atau Gambar Di Awang Awang Bisa Juga Kamu Menggambar Di Punggung Teman Atau Menggambar Di Pasir Apakah Kamu Senang Menggambar Benny Senang Menggambar Ia Menggunakan Berbagai Alat Untuk Menggambar Seperti Pensil Warna Clear Warna Kemudian Ada Kanvas Untuk Melukis Ada Juga Kuas Dan Cat Air Atau Cat Minyak Crayon Pensil Dan Buku Gambar Menggambar Dengan Cara Mencetak Benny Dan Teman Teman Sudang Menggambar Mereka Menggambar Dengan Mencetak Benny Mencetak Bentuk Bulatan Mencetak Dapat Menggunakan Bermacam Bahan Apakah Kalian Ingin Mencetak Gambar Gambar Apa Yang Ingin Kalian Cetak Gambar Daun Atau Tutup Botol Sekarang Ayo Kita Berlatih Mencetak Baiklah Anak Anak Hari ini Kita Akan Mulai Membuat Gambar Dengan Cara Mencetak Yang Kamu Perlukan Kertas Kemudian Pensil Kemudian Pencetak Bisa Daun Tandar Dua Daun Kemudian Ini Cat Air Bisa Juga Krayon Bisa Juga Kelir Warna Atau Pensil Warna Nah Kalau Kamu Menggunakan Cat Air Kamu Memerlukan Air Dan Tempat Sekarang Kita Akan Coba Dulu Mencetak Daun Kamu Letakkan Daun Di Atas Kertas Kemudian Kamu Ikutkan Garisnya Pelan Pelan Ya Perlahan Kamu Ikutkan Garisnya Pinggiran Daun Kemudian Ikuti Sampai Selesai Nah Seperti Ini Ini Namanya Kita Mencetak Sudah Jadi Satu Daun Kemudian Kita Beri Warna Ya Warnanya Terserah Kamu Mau Warna Apa Tapi Daun Biasanya Berwarna Hijau Nah Seperti Ini Kita Ambil Sedikit Warna Ya Kalau Kamu Warna Yang Yang Cocok Untuk Daun Terserah Kamu Warna Apa Kita Lobangi Dulu Ya Kita Ambil Warnanya Sedikit Nah Kalau Kamu Tidak Punya Kuas Kita Sudah Pernah Melukis Dengan Menggunakan Jari Nah Kamu Bisa Menggunakan Jarimu Untuk Mewarnanya Nah Seperti Ini Ya Ini Namanya Mencipla Daun Nah Ini Kamu Bisa Juga Menggunakan Menggunakan Benda 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 Lain Nah Sekarang Supaya Terasa Berbeda Kamu Ambil Daun Yang Lain Lagi Kamu Lakukan Hal Yang Sama Kamu Ciplak Tinggiran Daun Nah Ya Seperti Ini Nah Daun Akan Berbeda Dari Daun Yang Tadi Kamu Lakukan Hal Yang Sama Kamu Beri Warna Daun Agar Gambarmu Terlihat Bagus Cantik Indah Nanti Kamu Cobakan Di rumah Dengan Orang Tuamu Kemudian Kamu Kirimkan Kepada Gurumu Supaya Gurumu Tahu Kalau Kamu Sudah Bisa Menciplak Gambar Nah Seperti Itu Anak Ya Kemudian Setelah Kita Menggunakan Cat Air Jangan Lupa Mencuci Tanganmu Supaya Bersih Ya Nanti Ditunggu Ya Hasil Gambarnya Ayo Mengamati Perhatikan Gambar Udin Dan Keluarganya Udin Senang Menggambar Bersama Keluarga Keluarga Udin Memiliki Gambar Kesukaan Ayah Udin Senang Menggambar Rumah Dan Gedung Bunga Adalah Gambar Kesukaan Ibu Udin Senang Menggambar Binatang Kendaraan Adalah Gambar Kesukaan Paman Udin Hasil Gambar Gambar Tersebut Dipajang Di rumah Terlihat Lebih Indah Dan Saling Melengkapi Pembelajaran 2 Ayo kita Berlatih Perhatikan Gambar Siti Dan Teman Temannya Siti Dan Teman Teman Bermain Di Alaman Sekolah Mereka Bermain Dengan Gembira Bermain Tarik Menarik Sambil Berolah Raga Gerak Tarik Menarik Ke Kiri Dan Ke Kanan Gerak Gerak Terlihat Seperti Orang Menggergaji Bisakah Kamu Melakukan Gerakan Seperti Yang Dilakukan Siti Dan Teman Temannya Lakukan Gerakan Olahraga Tadi Bersama Adik Kakak Atau Teman Berolahraga Agar Badan Kita Sehat Badan Yang Sehat Harus Kita Sukuri Nah Itulah Nana Tadi Video Pembelajarannya Kamu sudah Saksikan Kita sudah Lihat Sama-sama Bagaimana Itu Mencetak Bagaimana Cara Duduk Yang Bagus Saat Kita Menggambar Menulis Membaca Agar Mata Tidak Rusak Agar Bungu Bagus Pertemuhnya Kemudian Bagaimana Keluarga Udin Yang Berbitu Akrab Rukun Walaupun Mereka Memiliki Perbedaan Dalam Kesukaan Menggambarnya Mereka Tetap Hukun Bagaimana Siti Dan Teman-temannya Juga Berolahraga Bersama Tidak Ada Permusuhan Tidak Ada Ribut Karena Mereka Bermain Dengan Berolahraga Dengan Bergembira Nanti Kamu Bisa Tirukan Di rumah Kamu Lakukan Di rumah Aku Rasa Pembelajar Kita Kali Ini Hanya Tiruk Sampai Sini Ya Kamu Ulangi Lagi Jika Kamu Tidak Ngerti Kamu Bisa Bertanya Dengan Orang Tuamu Atau Kakakmu Atau Orang-orang Yang Ada Di Rumahmu Atau Kamu Bisa Juga Bertanya Dengan Gurumu Jika Kamu Kurang Paham Apa Pembelajaran Kita Kali Ini Kemudian Ibu Juga Tidak Bosan Mengingatkan Anak-anak Ibu Semua Kalau Keluar Rumah Pakailah Maskernya Kemudian Setelah Pakai Masker Anak-anak Harus Mencuci Tangan Ya Sering-sering Mencuci Tangan Supaya Kuman-kuman Yang Adetan Kita Bisa Hilang Ya Tidak Masuk Ke Dalam Tubuh Kemudian Anak-anak Ibu Harus Menjaga Jarak Dengan Orang Lain Ya Tidak Berada Di Kerumunan Tetap Orang Yang Ramai Karena Corona Masih Ada Ya Kita Menjaga Kesehatan Anak-anak Arus Rajin Makan Makan Makanan Yang Sehat Makan Bergizi Makan Ikan Lau Makan Sayur Buah Kemudian Juga Harus Banyak Minum Air Yang Satu Lagi Anak-anak Arus Olahraga Ya Bisa Sepeda Tapi Lagi Pakai Maskermu Nah Berasa Cukup Sampai Sini Pertemuan Kita Kita Akan Pertemuan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Belajar Di rumah Tetap Jadi Anak-anak Hebat Dan Anak-anak Semakin Pintar Terima kasih.